Terima kasih. Pemirsa yang budiman, daya beli masyarakat saat ini sedang tidak baik-baik saja. Hal itu terlihat dari gerak roda ekonomi di kalangan masyarakat bawah, misalnya terlihat pada pasar-pasar tradisional. Pantauan media di pasar Ciputat pada Rabu 9 Oktober 2024 terlihat pedagang yang berada di pasar ini lebih banyak menganggur alias bengong karena sepinya pembeli. Sepinya pengunjung yang datang juga senada dengan penjualan yang ada. Degang mengungkapkan bahwa terjadi penurunan penjualan setidaknya dibanding awal tahun ini. Ia mengaku bingung karena yang dijualnya merupakan bahan bokok penting, seperti minyak goreng, telur, hingga beras. Apakah terjadi deflasi beruntun? Dan apa dampaknya? Apa solusi konkret untuk mengatasi hal ini? Untuk membahasnya kami terhubung dengan ekonom dari TV. Bung Yonatri Utomo, kita sapa dulu. Assalamualaikum Bung, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bung Iqal. Kabar baik, harus baik, harus sihat. Harus baik, ya. Setiap hari harus selalu belajar, belajar, dan terus belajar, dan memperhatikan tentang ekonomi yang ada di Indonesia ini. Baik, Bung. Kita langsung saja. Jadi ada pertanyaan, Bung. Pengusaha dan ekonom menganggap deflasi lima bulan bertupi-tupi sebagai gelagat lesunya ekonomi. Daya beli masyarakat anjlok, apakah anjloknya daya beli masyarakat disebabkan peningkatan beban yang ditanggung masyarakat, termasuk pengeluaran untuk makanan, pendidikan, kesehatan, hingga pajak? Ya, Bung Iqal. Jadi begini, Bung Iqal. Anjloknya daya beli masyarakat itu karena disebabkan beberapa faktor, ya. Termasuk peningkatan beban pengeluaran rumah tangga, ya. Seperti biaya untuk makan sehari-hari, untuk pendidikan anak-anak mereka, untuk kesehatan, bahkan hingga pajak. Jika harga-harga kebutuhan pokok itu, ya, seperti tadi makanan, terus kemudian untuk biaya pendidikan, untuk kesehatan itu terus meningkat, sementara pendapatan masyarakat itu tidak meningkat, ya, gaji tidak naik, maka tentu saja ini akan berdampak pada daya beli masyarakat yang menurun. Nah, hal ini tentu karena pendapatan yang dimiliki kan harus dialokasikan, masyarakat itu kan harus memilih mana kebutuhan yang sifatnya tururi, yang harus segera dibelanjakan, agar dapur tetap ngepul, itu kan, yang sifatnya esensial, dan tentu menyisakan lebih sedikit untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sekunder, apalagi tersier. Nah, ketika pendapatan masyarakat itu stagnan, bahkan cenderung menurun, sementara biaya hidup itu meningkat, masyarakat akan mengalami penurunan daya beli real ini. Pendapatan real, masyarakat yang berupa, apa, kemampuan mereka untuk membeli barang dan cesai itu, jelas akan mempengaruhi perekonomian sekitarnya, perekonomian yang ada. Jika invasi terjadi pada sektor-sektor yang doruri tadi, misalnya makanan, kesehatan, atau yang lain-lain, tetapi gaji atau pendapatan tidak naik, maka otomatis daya beli pun juga menurun. Belum lagi ditambah dengan pajak yang tinggi ya, pajak penghasilan PPN atau pajak-pajak lainnya yang naik, apa-apa dipajaki gitu kan misalnya, maka penghasilan bersih yang dibelanjakan oleh masyarakat tentu akan berkurang. Beban pajak ini juga, beban pajak yang tinggi ini juga tinggi, rendah saja menjadi beban, apalagi yang tinggi kan. Ini jelas akan mempersempit kemampuan masyarakat mengkonsumsi atau berbelanja barang-barang yang tadi, yang tidak esensial, yang tidak doruri. Yang doruri saja sulit, apalagi yang tidak doruri. Yang primer saja sulit, apalagi yang sekunder, apalagi yang tersier. Belum lagi kenaikan biaya pendidikan, biaya kesehatan, ini semua karena akan perubahan kebijakan ekonomi yang tidak bisa diprediksi oleh masyarakat itu. Jadi faktor-faktor di atas itu, Bung Ikal, kondisi makro yang lesu tadi, seperti meningkatnya pengangguran, ketidakpastian ekonomi, itu pasti mempengaruhi daya beli masyarakat. Ini semua karena akibat diterapkannya sistem kapitalisme global yang membuat masyarakat lebih sedikit memiliki uang. Sudah punya uang sedikit, apalagi untuk dibelanjakan, tentu lebih sulit lagi. Sehingga daya beli mereka menurun dan berdampak pada lesunya perekonomian secara keseluruhan. Begitu, Bung Ikal. Sebelumnya, di media sosial TikTok, banyak pedagang yang mengeluhkan sepinya pembeli di pasar tradisional hingga membuat para pedagang terpukul karena pendapatan yang turun dastis. Bahkan, ada yang mengatakan tahun-tahun terakhir menjadi tahun terberat bagi para pedagang tradisional di tengah tempuran e-commerce dan perdagangan online. Bagaimana pendapat Anda menikmati fenomena ini? Jadi, fenomena sepinya pembeli di pasar tradisional ini tidak sekedar pengaruh e-commerce. Bahkan, pedagang-pedagang di media sosial juga mengeluh juga. Yang di TikTok, misalnya. Itu menunjukkan adanya dampak yang sangat signifikan dari perubahan pola konsumsi masyarakat. Pola konsumsi masyarakat. Yang semakin bergeser ke arah e-commerce atau perdagangan online. Jadi, yang biasanya masyarakat pagi-pagi pergi ke pasar tradisional, ke pasar terdekat di lingkungan mereka, tapi dengan ramainya e-commerce, kemajuan teknologi, ada perdagangan online, mereka kemudian beralih tinggal pesan dari platform-platform market share tertentu. Ini bukti kalau perubahan preferensi konsumen itu terjadi. Mereka lebih cenderung berbelanja online. Tinggal pencet HP gitu kan. Terus kemudian mereka pesan apa yang ada di market share, di platform itu, kemudian tidak beberapa lama datanglah pesanannya itu. Nah, hal ini terjadi karena memang market share atau e-commerce yang kemudian platform-platformnya ada itu memberikan diskon yang besar-besaran, memiliki kemudahan akses ya, promosi yang menarik, terus pengiriman cepat dan kenyamanan, yang ini tidak terjadi di pasar-pasar tradisional. Nah, gempuran diskon, terus promosi e-commerce dan yang lain sebagainya ini, mempengaruhi perubahan gaya hidup masyarakat. Jadi, masyarakat sekarang yang mereka rata-rata urban ya, masyarakat modern yang sudah pindah dari kesibukan desa menuju kesibukan kota, dan hidup mereka berubah, itu kesibukan mereka sehari-hari itu sudah dibantu secara cepat dan efisien oleh aplikasi belanja online ini, yang dapat diakses dari mana saja itu. Nah, ini tidak terjadi di masyarakat yang pola ekonominya masih menggunakan pasar tradisional. Jadi, di pasar tradisional itu kurang adanya digitalisasi. Mereka tidak hanya menghadapi masalah yang sifatnya tidak bisa menjangkau konsumen online, tetapi juga dalam menghadapi persaingan harga, itu tentu kalah dengan platform-platform digital ya, misalnya Shopee, Tokopedia, Lazada, terus Blibli, Buka Pelapak, TikTok, dan sebagainya itu. Jadi, sebetulnya ya, kalau pemerintah itu serius memperhatikan kesejahteraan pedagang-pedagang tradisional ini, ada beberapa pendekatan untuk solusinya, yang misalnya dengan adanya inisiasi agar pedagang tradisional tadi membuat inovasi layanan, dengan cara membuat e-commerce yang bisa menandingi e-commerce global, e-commerce yang platform-platform besar tadi. Misalnya, kalau di pasar Meringharjo, Yogyakarta itu ada, pasar online-nya itu ada. Secara online, punya platform lokal yang dimiliki oleh pasar tersebut. Jadi, e-commerce yang sifatnya lokal. Bisa kolaborasi dengan sektor swasta dan lain sebagainya. Begitu, sehingga pemenuhan kebutuhan pokok itu oleh masyarakat sekitar cukup ditangani oleh pasar tradisional yang terdekat dari daerah tersebut. Begitu, Bung Ikal. Oke, baik. Dan lanjut lagi. Apakah kucuran Bansos tidak mampu menahan beban masyarakat? Terlebih, Bansos juga tidak menjangkau kalangan undang-undang yang saat ini menurutnya juga mengalami penurunan daya beli. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, kucuran Bantuan Sosial atau Bansos itu memang menjadi salah satu instrumen penting ya yang digunakan pemerintah meringankan beban masyarakat. Namun, tentu ini sangat terbatas sekali. Kenapa? Karena target penerima Bansos itu kan tidak merata. Tidak semua masyarakat menerima Bansos. Terutama kalangan menengah ini tidak menerima. Terus kemudian, selain target penerima Bansos, besaran Bansos pun juga terbatas. Tidak mencakup kebutuhan sehari-hari. Jadi, misalnya hanya beras saja atau sembako saja. Jadi, memang Bansos ini tidak menjawab masalah secara sistemik, secara struktural. Karena akar masalahnya adalah stagnasi pendapatan tadi. Adanya pengangguran, adanya biaya hidup yang semakin tinggi tadi. Jadi, Bansos tidak dapat sepenuhnya menggantikan strategi penyelesaian problem untuk memulihkan perekonomian ini. Selain itu, juga Bansos ini justru malah memunculkan ketergantungan pada masyarakat. Masyarakat jadi manja untuk sedikit-sedikit menunggu ada Bansos. Sedikit-sedikit menunggu adanya Bansos. Berarti ini kan menjadi dampak, memperburuk dampak jangka panjangnya begitu. Jadi, kalau kita lihat problem penurunan daya beli masyarakat ini, solusinya sebenarnya bukan pada pemberian Bansos. Bansos bahwa itu kewajiban pemerintah, iya, berikan. Tapi itu bukan menjadi solusi. Solusinya sesungguhnya problem pada distribusi. Ketika kapitalisme menyebabkan kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin semakin tinggi, semakin kuat, semakin jauh, semakin lebar. Yang kaya semakin kaya, namun jumlah orang yang memiliki kekayaan itu semakin sedikit. Ada berita kekayaan Indonesia ini dimiliki hanya sekitar berapa gelintir orang saja. Ya, itu ada beritanya, itu ada datanya. Tapi kemudian yang miskin semakin miskin, dan jumlah orang yang miskin semakin hari semakin banyak. Artinya, problem Bansos itu tidak bisa menjadi solusi distribusi, bukan. Bukan solusi itu. Tidak merata tadi, selain juga mungkin adanya, tidak adanya transparansi, penyaluran, dan lain sebagainya. Jadi, itu, Bung Ekal. Ini ada pertanyaan terakhir nih, Bung. Jadi gini, ketika uang masyarakat makin sedikit karena memang pendapatan mereka juga turun, ditambah lagi maraknya PHK. Apakah ini sangat berbahaya jika terus dibiarkan? Bagaimana upaya serius mencari akar persoalan dan solusinya agar persoalan deflasi bisa tuntas? Ya, situasi di mana pendapatan masyarakat menurun, maraknya PHK, pemutusan hubungan kerja, terus penurunan daya beli, ini merupakan kondisi ekonomi yang diakibatkan oleh diterapkannya sistem kapitalisme. Dan ini sangat bahaya jika dibiarkan berlarut-larut. Deflasi yang berkelanjutan disertai dengan penurunan pendapatan dan konsumsi masyarakat itu bisa menyebabkan resesi bahkan, lebih dalam, resesi yang lebih dalam, bisa juga memicu krisis sosial, ekonomi. Bisa terjadi perubahan dan semakin nampak kerusakan di muka bumi ini akibat kapitalisme itu. Maka kemudian solusinya memang harus ganti rezim, ganti sistem. Jadi kebijakan itu harus berpijak kepada sistem ekonomi Islam. Jadi kalau sistem ekonomi Islam itu menawarkan prinsip-prinsip ekonomi dan solusi yang dipandang bisa adil, bisa komprehensif dan adil, itu berpijak kepada distribusi sumber daya alam, distribusi kekayaan. Bukan hanya sumber daya alam, ya distribusi kekayaan. Sehingga kemudian dengan distribusi kekayaan tadi, yang merata tadi, itu secara sistemik bisa menyelesaikan problem ekonomi akibat kapitalisme ini. Jadi dalam ajaran Islam, sistem ekonomi Islam ini menangani problem ekonomi. Sebagaimana di atas adalah dengan pandangan yang sifatnya sistemik. Masalah ekonomi tidak hanya dilihat dari aspek teknis semata, melainkan juga dari perspektif moral, perspektif etika, perspektif keadilan. Jadi sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan sekarang ini harus diganti secara revolusioner dengan sistem ekonomi Islam. Misalnya kebijakan distribusi tadi, kebijakan distribusi sumber daya, misalnya, oleh negara itu melalui baitul mal. Baitul mal, disalurkan secara adil dan efisien. Dalam pandangan Islam, distribusi sumber daya, nikel, tembaga, batu bara, emas, dan lain sebagainya itu, itu seharusnya dimiliki oleh umat. Sebagaimana hadis, innamal mu'minuna turokaun fissalas, al-kala wal-ma wal-nar. Sesungguhnya, masyarakat itu memiliki secara berserikat, secara bersama-sama, sumber daya alam, al-ma al-kala wal-nar, air, padang api, padang, air, padang api, dan padang gembalaan, padang hutan. Ini bisa dikiaskan dengan energi, hutan, dan lautan yang luas, misalnya. Jadi, itu semua, itu semua tidak boleh dikonsentrasikan hanya oleh segelintir orang saja. Tidak boleh dimiliki oleh swasta, apalagi swasta asing. Apalagi kemudian, di bahasa saya, dikangkangi oleh oligarki. Itu nggak boleh. Harus didistribusikan secara merata. Sirkulasi kekayaan yang merata ini, melalui aturan-aturan tadi, kepemilikan sumber daya alam tadi, misalnya, itu tidak boleh dikuasai oleh swasta, apalagi swasta asing, oleh oligarki. Itu tidak boleh. Terus kemudian, aturan-aturan larangan riba, terus aturan-aturan misalnya, zakat, sedekah, terus wakuf, termasuk larangan, penimbunan, apa, penimbunan atau ikhtikar, monopoli, itu, pengelolaan sumber daya alam, secara adil itu, itu semua bisa menjadikan keseimbangan di pasar, antara supply dan demand, itu bisa berjalan dengan baik. Sehingga keadilan dalam pasar, melalui mekanisme pasar syariah, itu bisa sehat, dan bisa transparan. Jadi, negara hanya sebagai pengawas pasar, sebagai pengawas pasar, sebagai hizbah, yang bertugas untuk mengawasi supply maupun mengawasi demand, agar tidak melanggar aturan-aturan syariah. Nah, solusi pasar Islam, atau solusi pasar syariah ini, bisa diterapkan oleh pemerintah, dan pemerintah bisa memainkan secara aktif, karena dia berperan sebagai pengawas pasar, sehingga bisa mampu menjaga stabilitas harga pokok, mencegah penimbunan, tadi, memastikan bahwa kebutuhan masyarakat itu bisa termenuhi. Sehingga, dengan sistem distribusi kekayaan yang adil, di dalam pelaksanaan sistem ekonomi Islam, ekonomi syariah, maka, daya beli masyarakat bisa meningkat, sehingga permintaan terhadap barang dan jasa kembali naik, dan roda ekonomi pun kembali berputar, deflasi itu pasti akan pergi. Begitu, Bung Iqal, Wallah Alam Biswab. Oke, baik. Jadi, kesimpulannya, kepemilikan sumber daya alam ini tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang, misalkan contoh swasta. Dan tentunya harus didistribusikan secara merata dan transparan, dan tentunya sesuai syariat Islam. Oke, baiklah. Bung Yona, jasa kumullah khayoran kasir atas kesempatan dan ilmu yang telah disampaikan ini. Semoga barokan dan membawa kebaikan bagi tegaknya kembali izul islam wal muslimin. Amin, amin, ya robbal alamin. Pemirsa channel TV yang budiman, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di channel yang sama di program-program berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol lonceng yang ada di bawahnya. Akhirnya, saya bersama kru yang bertugas di studio undur diri. Terima kasih. Jazakumullahu Astan al-Jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.